Cristiano Ronaldo dikenal sebagai salah satu pemain terbaik dunia. Hal ini bisa terlihat dari sederetrofi dan penghargaan yang sudah diarai. Selain pencapaian mentereng, Ronaldo juga punya sejumlah faktor yang membuatnya begitu dicintai, khususnya oleh fans Manchester United. Cetak gol coba merangkumnya sebagai berikut. Prestasi yang mentereng Sebelum bersinar seperti sekarang, Cristiano Ronaldo memulai karir profesional di klub asal Portugal Sporting Lisbon. Berseragam Sporting, Ronaldo langsung menunjukkan kualitasnya. Saat itu, Ronaldo yang masih berumur 17 tahun berhasil mencatatkan 31 penampilan dan mencetak 5 gol. Berkat penampilan apik tersebut, Manchester United memboyongnya pada tahun 2003 yang lalu. Datang dengan biaya 14 juta euro, Ronaldo langsung menjalani musim debut yang mengesankan. Ronaldo bahkan membantu Manchester United juara trofi FA Cup. Pada musim 2006-2007, Ronaldo mulai tampil menggila dan mencetak banyak gol. Dari 53 laga yang sudah dimainkan, Ronaldo sukses menceploskan 23 gol. Atas torehan tersebut, Ronaldo membawa Manchester United menjadi juara trofi Premier League. Belah cuman itu, dia juga menyebabkan penghargaan pemain terbaik dan pemain muda terbaik FIFA. Sinar Ronaldo semakin terang pada musim 2007-2008. Saat itu, dia memainkan 49 pertandingan dan mencatat 42 gol. Torehan tersebut kembali menobatkan Ronaldo sebagai pemain terbaik PFE. Selain itu, Ronaldo membantu Manchester United menjuarai trofi Liga Champions. Padahal, Red Devil sudah tidak menjuarainya sejak tahun 1999 yang lalu. Setelah memenangkan trofi si kuping besar, Ronaldo membawa Manchester United menjuarai piala dunia antar klub. Musim tersebut jadi musim terakhirnya sebelum pindah ke Real Madrid. Peraih Balon d'Or Pada tanggal 28 Desember 2008 yang lalu, Ronaldo mengangkat penghargaan individu yang paling bergensi dalam dunia sepak bola yakni Balon d'Or. Saat itu, Ronaldo unggul dari dua kompetitor terkuatnya yakni Lionel Messi dan Fernando Torres. Messi sendiri tampil apik bersama Barcelona, sementara Torres saat itu bersama Liverpool. Ronaldo yang saat itu masih berumur 23 tahun berhasil mencatatkan 446 poin. Angka tersebut jauh unggul dari Messi dan Torres yang cuma meraih 267 dan 165 poin. Besarnya poin yang diraih Ronaldo berasal dari torehan 42 golnya yang luar biasa. Sebuah torehan gol yang juga mengantarkan setan merah ke trofi Premier League dan juga trofi Liga Champions. Catatan ini belum termasuk 4 gol yang berhasil dilesakan oleh Ronaldo di kompetisi internasional. Saat itu, Ronaldo tampil apik membela timnas Portugal di Piala Euro 2008. Dengan penghargaan ini, Ronaldo jadi pemain Manchester United pertama yang memenangkan Balon d'Or sejak tahun 1968 yang lalu. Saat itu, Balon d'Or diraih oleh gelandang setan merah yakni George Best. Selain itu, Ronaldo juga jadi pemain Portugal ketiga yang berhasil meraih Balon d'Or. Dua pemain Portugal sebelum Ronaldo adalah Eusebio dan Luis Vigo. Fakta lainnya, Ronaldo kembali mewakili pemain Premier League sebagai peraih Balon d'Or. Terakhir, ada Michael Owen bersama Liverpool yang juga memenangkannya tahun 2001. Berbicara hubungan harmonis antara pemain dan pelatih tentu nggak terlepas dari hubungan Sir Alex Ferguson dan Cristiano Ronaldo. Saking dekatnya, Ronaldo menganggap Ferguson adalah seorang ayah dalam sepak bola. Seperti ayah pada umumnya, Ferguson juga nggak segan untuk memarahi Ronaldo. Walaupun begitu, kemarahan tersebut bertujuan untuk memotivasi Ronaldo untuk tampil lebih baik lagi. Salah satu momen kedekatan keduanya terjadi pada gelaran Piala Euro 2016 yang lalu. Saat itu, Ronaldo berhasil mengantarkan timnas Portugal meraih trofi juara. Pada laga pambungkasnya, squad Selecau berhasil menekuk timnas Perancis dengan skor 1-0. Saat itu, Ferguson turun dari tribun dan langsung memeluk Ronaldo. Momen kedekatan lainnya saat ayah Ronaldo yang bernama Jose Afeiro dirawat ke rumah sakit di London. Sebagai informasi, ayah Ronaldo kecanduan alkohol sampai terbaring koma. Ronaldo yang merasa gelisah meminta izin kepada Ferguson untuk terbang ke London untuk menjenguk ayahnya yang dirawat di sana. Hebatnya, Ferguson langsung mengiakan permintaan anak kasusnya tersebut. Gak cuman itu, Ferguson bahkan membolehkan Ronaldo pergi selama satu minggu. Padahal saat itu, mereka sedang dihadapkan dengan pertandingan-pertandingan penting di Liga Champions. Saat itu, Ferguson mengatakan keberadaan Ronaldo di tim sangat penting. Akan tetapi, ayah Ronaldo yang terbaring koma adalah prioritas utama. Selain itu, keduanya juga kerap saling dukung saat salah satu diantaranya meraih penghargaan. Ronaldo juga memberikan dukungan kepada Ferguson saat sang pelatih sempat jatuh sakit. Ferguson bahkan gak menghalangi niat Ronaldo untuk bergabung dengan Real Madrid pada tahun 2009. Ferguson tahu kalau memperkuat El Real adalah impian Cristiano Ronaldo. Rendah hati Di balik prestasinya yang gemilang, Ronaldo punya hati yang mulia seperti malaikat. Hal ini membuat dirinya semakin dicintai oleh pecinta sepak bola di seluruh dunia. Sebagai contoh, berbeda dengan kebanyakan pemain lainnya, tubuh Ronaldo masih bersih dari yang namanya Tato. Hal ini bertujuan supaya dia masih bisa mendonorkan darahnya. Ronaldo bahkan diklaim sebagai pendonor darah aktif yang rutin menyumbangkan darahnya. Selain itu, Ronaldo juga terlibat dalam berbagai kampanye untuk melakukan hal yang serupa. Berikutnya, Ronaldo juga sosok pemain yang gemar berdonasi. Pada tahun 2014 yang lalu, Ronaldo membawa Real Madrid memenangkan trofi Liga Champions yang kesepuluhnya. Atas pencapaian itu, Ronaldo mendapatkan bonus sebesar 450 ribu euro. Bukannya mencairkan bonus tersebut, Ronaldo justru langsung menyumbangkannya ke berbagai badan amal. Terbaru, Ronaldo juga menyumbangkan 1,2 juta euro untuk rumah sakit yang menangani pasien virus COVID-19. Dana tersebut digunakan untuk membeli berbagai peralatan medis pendukung untuk pasien yang sakit. Selain peduli dengan orang-orang sekitarnya, Ronaldo juga peduli dengan anak-anak. Ronaldo juga pernah mengundang dan memeluk anak kecil bernama Haidar yang kedua orang tuanya terbunuh di Lebanon. Selain itu, Ronaldo juga pernah menolong seorang anak bernama Nuhuzet Bullion. Nuhuzet merupakan anak yang berumur 9 tahun yang menderita kanker stadium akhir. Selain itu, Ronaldo bahkan mendedikasikan golnya kepada Nuhuzet. Berikutnya, Ronaldo mengundang Nuhuzet untuk menonton di tribun VIP dan memberikannya sebuah jersi. Beberapa mungkin mengecap Ronaldo sebagai pemain yang arogan dan juga sombong. Padahal, Ronaldo punya sisi hangat terutama kalau berbicara mengenai penggemarnya sendiri. Gak jarang Ronaldo kedapatan memberikan tanda tangan ataupun berfoto bersama dengan para penggemarnya. Gak cuma di luar lapangan, hal ini juga kerap terjadi di dalam lapangan. Sejumlah penggemar memang pernah menerobos masuk untuk menemui sang idola. Bukannya risih, Ronaldo menyambut penggemar tersebut dan menerima ajakan berfoto bersama. Selain itu, Ronaldo juga sering melempar jersinya ke arah tribun penonton. Jersi yang sudah dia tanda tangani itu biasanya Ronaldo lempar setelah pertandingan berakhir. Selain itu, Ronaldo juga tidak pernah berhianat ke klub-klub yang menjadi rival dari Manchester United. Mungkin itulah yang membuat Ronaldo sangat dirispek dan dicintai fans Manchester United. Dimainkan langsung gacor Pada laga lanjutan Premier League menghadapi Newcastle, Cristiano Ronaldo menjalani laga debut pertamanya di Manchester United. Sambutan kepada dirinya sangat meriah. Sejak satu jam sebelum pertandingan sampai full-time, 7 dari 12 post di akun Instagram Manchester United menampilkan wajah Ronaldo di covernya. Benar saja, di pertandingan itu Ronaldo tampil apik dengan mencatatkan brace. Berawal dari serangan di sisi kanan, Mason Greenwood yang melepaskan tembakan gak mampu ditangkap dengan baik oleh Freddie Woodman. Saat itu, Ronaldo langsung menyambar bola mutahan dan berhasil membuahkan gol. Newcastle sendiri mencoba bangkit di babak kedua. Hasilnya, mereka mampu menyambarkan kedudukan lewat Javier Mankilo. Kunggulan Newcastle sendiri gak bertahan lama. Lagi-lagi, pemeran utamanya adalah Cristiano Ronaldo yang berhasil melesakan gol keduanya. Gol tersebut seakan mampu mengembalikan kepercayaan para pemain setan merah. Setelah gol kedua tersebut, kepercayaan pemain Manchester United langsung meningkat. Hasilnya, setan merah mengakhiri laga dengan kemenangan telak 4-1. Saat itu, dua gol tambahan masing-masing dicetak oleh sepakan kencang dari Bruno Fernandes dan satu gol lagi dari Jesse Lingard. Itulah sejumlah alasan kenapa Cristiano Ronaldo begitu dicintai, khususnya oleh penggemar Manchester United. Setuju? Bagaimana menurutmu? Coba tuliskan di kolom komentar di bawah ini.